Intro Intro Sebelum melanjutkan video ini, silakan tekan like, share, komen, dan subscribe ya lor Sri Susuhunan Paku Buwono V adalah Raja Kasunanan Surakarta keempat yang bertata antara tahun 1820 hingga tahun 1823 Masehi Meski masa kekuasaannya cukup singkat, priode pemerintahannya menciptakan salah satu karya terbesar dalam sejarah sastra Jawa baru yaitu Serat Centini Ide dan gagasan Paku Buwono V hingga kini masih dikenang oleh masyarakatnya Silsila Paku Buwono V Paku Buwono V lahir di Surakarta pada 13 Desember 1784 Masehi dengan nama Raden Mas Sugandi Ia adalah putra Paku Buwono V dan permaisuri Kanjeng Radenayu Handoyo yaitu putri Adipati Cokro Ningrat dari Madura Sebelum menggantikan ayahnya Raden Mas Sugandi diangkat menjadi putra mahkota bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amang Kunegara Ingsa Surakarta Ketika masih menjadi putra mahkota Adipati Anom memerintahkan Bujangga Kraton untuk menuliskan pengalaman pribadinya dalam suluk tembang raras Amung Raga Pada tahun 1820 Masehi Adipati Anom akhirnya naik tahta dan memakai gelar Seri Susuhunan Paku Buwono V Para Bujangga yang diperintah Paku Buwono V untuk menggubah Serak Sentini adalah Raden Ngabey Ronggo Sutrasno, Raden Ngabey Yoso Diburo II, Raden Ngabey Sastro Diburo Sebelum dilakukan penggubahan ketika Bujangga diberi tugas untuk mengumpulkan bahan-bahan rujukan Ronggo Sutrasno ditugaskan menjelajahi wilayah Jawa bagian timur Sastro Negoro menjelajah Jawa bagian barat Sementara Sastro Diburo ditugaskan ke Mekah untuk memperdalam agama Islam Serat Sentini atau suluk tembang raras Amung Raga mulai ditulis pada tahun 1814 Masehi 6 tahun sebelum Paku Buwono V naik tahta menggantikan ayahnya Karya Sastra ini dapat dikatakan sebagai induk pengetahuan mengenai dunia dalam masyarakat Jawa Yang meliputi persoalan agama, kebatinan, kekebalan, dunia keris, karawitan, dan tari, pertanian, adat-itiadat, bahkan berimbun Serat Sentini atau suluk tembang raras tidak bisa dipisahkan dari sosok Sri Susunan Paku Buwono V Bukan hanya karena isi dari serat tersebut yang menunjukkan gaya penuturan kontemporer Melainkan juga kandungan isi serta cakupannya Dalam salah satu catatan, Paku Buwono V juga memerintahkan ditulisnya Serat Sentini berdasarkan pengalaman pribadinya Semasa menjabat Adipati Anom Waktu itu, yang menjadi juru tulis naskah populer ialah Raden Ronggo Sutrasno Abdi juru tulisan Kadipaten Kepangeranan Secara kreatif, beliau menggabung antara fakta dan fiksi Menyusun sebuah data entry namun dengan teknis penulisan naratif Lebih dari itu, beliau bukan hanya menggagas Melainkan bahkan menuliskannya sendiri Suluk tembang raras digagas ketika sang raja Masih sebagai kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amangku Negara Petiga Putra Mahkota dari Sri Susunan Paku Buwono V Sang Putra Mahkota berusia 29 tahun ketika memulai penulisan Serat Sentini pada tahun 1814 Masehi Paku Buwono V juga dikenal dengan sebutan Sunansuki Yang artinya raja yang kaya Kaya harta dan kaya kesaktian Namun sayangnya, usia kekuasaannya hanyalah pendek Pada tahun 1823 Masehi, beliau mangkat setelah suluk tembang raras diselesaikannya Paku Buwono V hanya memerintah selama 3 tahun Namun sangat fenomenal Sewaktu kecil, beliau bernama Raden Mas Gusti Sugandi Lahir dari pemaisuri Paku Buwono IV pada usia 7 tahun RMG Sugandi diangkat sebagai Putra Mahkota Dengan nama baru KKPAA Amangku Negara Tiga Ibunya Asri Madura bernama Raden Ajeng Hendoyo Putri dari Panemban Cakronerat V di Pamekasan Sejak kecil, RMG Sugandi mendapat perhatian lebih dari ayahnya Dan disekolahkan untuk menyerap berbagai pengetahuan Beberapa karya lain dari Amangku Negara Tiga diantaranya Satu, Duwung atau Keris Salah satu keris buatan Paku Buwono V dinamakan Kiai Kaget Karena sang ayah kaget melihat keris karya anaknya itu Keris pusaka itu berasal dari pecahan meriam pusaka Kiai Guntur Gini Sementara yang satunya dinamakan Kiai Brojo Guno Mengambil nama dari empu yang membuat keris tersebut Ada lagi keris karyanya yang cukup aneh Karena berukuran besar dan panjang Karya yang kedua Perahu yang dalam ukuran zaman itu termasuk besar Di ujung depan terpasang ukiran kayu Berbentuk kepala raksasa bernama Aryo Rojo Molo Ukurannya besar dan wujudnya mengerikan Itulah sebabnya kapal itu dinamakan Kiai Rojo Molo Patung Rojo Molo masih tersimpan di museum Radio Bustoko Perahu ini sering dipakai untuk pelestiran menyusuri pengawan Solo Untuk iringan perjalanan Rojo Molo ini Amengku Negara 3 juga menciptakan gending irama Raras Madio berupa lelaguan singiran atau syair pesisiran Karya ketiga yaitu Beksan Serimpi Dengan empat penari putri berbagian prajurit dan dilengkapi senjata Ini menyimpulkan bahwa sang pencipta adalah anak dari seorang ibu yang berdarah prajurit Tarian ini diiringi dengan gamelan berjudul Lothiro Madu Tetapi juga sering diartikan darah Madura Daerah asal ibu Amengku Negara 3 Karya keempat adalah Beksan Pentul dengan iringan gending loro-loro alias sepasang Yang melambangkan bahwa hidup ini terdiri berpasangan Yakni susah dan senang yang tak bisa diingkari Karya kelima yaitu memperkenalkan gending-gending gamelan sekaten Yang semula hanya dua jenis yakni Kiai Guntur Madu atau warisan dari Sultan Agung Dengan laki rambu diubah oleh Dengan melanjutkannya ke gambir sawit Pada gamelan Kiai Guntur Sari Dengan gending rangkang diteruskan ke bundet Dengan cara menaku gunang bersahutan Itulah karya-karya di era pemerintahan Paku Wono V Hingga akhirnya Paku Wono V wafat pada tanggal 5 September tahun 1823 Masehi Jenazahnya dimakamkan di Makam Raja-Raja di Mokiri Bantul Yogyakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!